cara membuat header google classroom yang gambarnya sesuai dengan keinginan kita misalnya ada gambar siswanya, ada tulisan nama sekolah kita meskipun di google classroom sudah menyiapkan header bawaan dari google classroom maksudnya gimana misalnya seperti ini ya nah ini google classroom, kelas 19, 910, 999, 8, ini beda-beda beda-beda gambarnya ya, tiap-tiap kelas beda-beda kembali lagi misalnya ke kelas 98 yang lain-lain jadi bagaimana cara mengubah atau mengimport gambar supaya header di kelas classroom kita itu tiap-tiap kelas beda-beda syukur-syukur kalau misalnya di setiap header ada gambar anak yang ada di kelas itu header itu sama dengan kepala di blog, header itu kepala blog jadi blog kalau ada headernya kan kelihatan cakepan dikit kira-kira kayak gini nah sekarang bagaimana cara membuatnya nah ini saya pernah membuat beberapa kelas dengan hanya menggunakan powerpoint nah ini saya buka dulu ya contohnya nah kayak gini jadi headernya itu ada nama mata pelajaran ada nama sekolah ada kelas kelas berapa ini membuatnya hanya menggunakan powerpoint jadi dalam waktu singkat gak usah capek-capek kita hanya klak klik-klak klik sedikit itu udah langsung tinggal kita merubah editin aja nih 71, 72 warnanya kita rubah hurufnya kita ganti gitu-gitu aja ini kan berubah-rubah nih kalau kita menggunakan Corel Draw atau Photoshop capeknya bukan main tapi kalau pengen sungguh-sungguh sih ya boleh ini kan kita pengen yang instant ini tidak ada yang sama syukur-syukur kita masukin bagaimana ada gambar siswanya disini nanti kita praktekkan bagaimana cara memasukkannya masukkan gambar siswa baik kita mulai ya nah untuk membuatnya kita hanya menggunakan powerpoint ini adalah file powerpoint tuh kayak gini powerpoint ini bisa diunduh di deskripsi ya tinggal diunduh bapak ibu atau teman-teman tinggal mengganti nama sekolahnya nama pelajarannya nama warnanya caranya adalah sebagai berikut misalnya ini ini bisa kita duplikat klik kanan di satu slide klik kanan duplikat slide nah jadi kayak gini kalau ini sudah ada gambarnya nih tuh gambar siswa kita anak siswa anak kita kelas 7 atau kelas 9 berapa dia akan senang kalau ada gambarnya gitu karena dalam dunia fotografi semua orang itu senang dengan gambarnya jadi kalau ada 20 foto ada foto 20 orang nih yang pertama dicari oleh anak itu adalah foto dirinya sendiri ini kayak gini kan dia senang nih melihat gambarnya ada itu dalam dunia fotografi nah sekarang gimana cara ngerubahnya nih misalnya ini mau jadi kelas 9 eh kelas 7 dah ya kelas 7 11 misalnya tinggal di edit aja kelas 7 11 warna hurufnya mau diganti dengan warna apa misalnya warna biru misalnya ya ini tulisannya saya gak suka dengan ini kalau pelajar matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris atau apa tinggal diganti aja nih klik disini kita cari ke bawah cari huruf yang cocok cari huruf yang cocok misalnya ini ya yang kita kemarikan kalau kurang besar tinggal di klik disini nih setel jadi agak besar nah biar kebaca nah ini nama sekolahnya juga tinggal diganti sesuai dengan kebutuhan nah ini backgroundnya kurang ini warnanya ya tinggal diganti aja hanya tinggal edit ini ke design disini ya cara mengubah ini warnanya klik design kemudian format background nah disini ada gradient fill nah ini tinggal dirubah-rubah aja nih ini kita tinggal mainkan aja nih ini ada 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 tombol-tombol warna nih ya yang membuat dia berubah-berubah itu kan ini tuh nah kalau misalnya pengen banyak warna tinggal ada tanda plus klik disini tuh tambah pengen ada warna apa misalnya disini warna putih klik disini tuh ada warna putih ya ini warna dasarnya kita gantinya disini kita ganti dengan warna ini misalnya yang disini tuh nah ini kita rubah nih yang tadi ininya kita ganti dengan apa misalnya kuning langsung ada kuning ini kita ganti dengan warna yang lain lagi misalnya seperti ini tuh jadi teman-teman tinggal ganti-ganti aja ini mau warna apa pengen tambah lagi, klik tanda tambah tuh, pengen ada warna yang gelap misalnya nah warna gelap jadi tiap ini beda-beda kalau pengen, oh ini kebanyakan warnanya dihapus aja nih dengan tanda kali ya, di klik-klik nah udah seperti ini tinggal di pile save us pile, save us save us ya nah, kita tarik desktop kita bikin folder dulu new folder header baru misalnya header baru nah gitu, header baru udah nah, kita kesini 7 11, misalnya kelas 7.11, ini jangan powerpoint ubah menjadi jpg jpg, nah ini klik save nah dia nanya semua slide gak kita hanya satu aja just this one ada ini aja satu terus kita pengen membuat kelas 7.12 misalnya ini kita tinggal duplikat aja nih ya, ini misalnya gini mau di duplikat duplikat ke kanan duplikat slide duplikat slide ini menjadi 7.12 nah kita ganti warnanya dengan warna apa suka-suka kita klik home disini ada warna kita ganti dengan warna yang lebih gelap ininya tulisannya seni budayanya diganti dengan apa ya misalnya ini udah pokoknya suka-suka kita aja yang penting di komputer sudah ada banyak aplikasi huruf contoh huruf misalnya kayak gini atau kayak gini ya tinggal dibesarkan yang penting tiap kelas beda-beda saya pengen ada warna disini ada foto siswanya nah kita tinggal masukin insert picture nah di desktop kalau bisa udah disiapkan foto-foto yang akan kita tampilkan ini foto siswa nah klik misalnya disini kayak gini ya misalnya insert nah itu udah ada disini masuk dia nah ini ketutup bagaimana caranya kita tinggal klik disini format ya klik dulu gambarnya format ada ini nih send backward nah kita pilihnya send to back ini kebelakang kan so kemudian pengen ada foto lagi insert yang ini misalnya insert nah ini kita geser sana kemari ini ketutup tulisannya lalu kita klik send to back nah kayak gitu nah kalau udah selesai kita tinggal file save as ini tempat yang tadi desktop header baru nah header 12 misalnya plus 12 ya ini diubah menjadi jpg nah klik share just this one coba kita lihat header baru klik kanan open with ACBC nah itu terus yang ada fotonya tadi ini ya jadi tiap-tiap kelas dia usahakan beda-beda gambarnya dan kalau bisa gambarnya memang gambar siswa itu sendiri jadi ada nama mata pelajaran ada nama sekolah ada kelas nah terus bagaimana cara memasukkannya ke itu ke google classroom caranya kita masuk ke google classroom lalu kita ini apa ini nah buat kelas ya kita buat kelas misalnya kita checklist disini lalu kita lanjutkan sekelas 7 12 12 sbk kelas 7 12 sbk ruang 7 12 klik buat kita tunggu sedang proses nih kalau ini kan header nya bawaan dari google ya dari google classroom ini kita tinggal klik upload foto pilih foto dari komputer anda gambar apa tadi desktop gambar motif oh tadi apa ya bukan ini bukan di desktop header header classroom header baru header baru header baru ya desktop header baru nah ini kita pilih yang ini kita open kita tunggu sedang di upload nah seperti ini biarkan saja lalu kita pilih tema kelas dalam waktu singkat kelas sudah berubah gambarnya header nya menjadi gambar sesuai dengan pilihan kita jadi kalau kita lihat disini klik kelas kelas 11 tadi ya kelas 12 kelas 7 12 ini nah ini kayak gini gambar demikian cara membuat header menggunakan powerpoint untuk header pada google classroom selamat 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 Terima kasih.